Pesat pemberitaan media suara semesta edisi hari ini hari Rabu tanggal 27 April 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang nenek curiga celana gadis belia ada bercak darah orang gadis jadi korban pelecehan remaja dimana diketahui gadis yang masih duduk di bangku SMP tersebut dicabuli di sebuah kos-kosan terkait hal tersebut ternyata pelaku juga masih pelajar siswi kelas 3 SMP menjadi korban ruda paksa oleh rekan prianya yang duduk di bangku SMA korban diketahui berinisial NA 13 tahun sementara pelaku berinisial HB 18 tahun menurut keterangan ibu korban NS kejadian tersebut terjadi pada Selasa 12 April 2022 silam anaknya bersama dengan seorang rekannya berinisial R diajak oleh pelaku untuk berjalan-jalan malam itu habis maghrib korban ditelepon oleh HB mengajak jalan-jalan jadi minta izin korban sama neneknya sebentar katanya kepada wartawan Selasa 26 April 2022 ia menjelaskan setelah diizinkan oleh neneknya untuk pergi pelaku pun langsung membawa korban namun di tengah perjalanan mereka menjemput seorang perempuan berinisial R yang merupakan rekan korban lalu ketiganya pun pergi dibawa oleh pelaku ke sebuah koskosan di kawasan kecamatan Medan area korban diajak jalan-jalan sama HB dijemputlah kawan perempuannya yang bernama R setelah itu dibawa ke koskosan sebutnya NS mengungkapkan sesampainya di koskosan tersebut pelaku menghubungi rekannya seorang laki-laki lagi tak lama datanglah rekan pelaku jadi di koskosan itu ada dua perempuan dan dua laki-laki setelah datang dikasihkan uang untuk beli jajan pergilah dua orang kawannya itu tuturnya setelah itu tinggallah korban bersama pelaku di dalam koskosan tersebut pelaku pun langsung membekap mulut kerban dan merudah paksanya korban dibekap dipegang tangannya dibuka celananya dan dirudah paksa oleh pelaku ujarnya NS menjelaskan setelah kejadian korban pun ketakutan namun pelaku mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya korban membilangkan gimana ini nanti katanya HB tanggung jawab kalau ketahuan ucapnya demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengajak kepada semua masyarakat untuk mewaspadai hal-hal kejahatan di sekeliling kita sekali lagi untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya